Hi guys, gue baru banget ngidupin kamera Kebetulan banget Gue Aduh Dapet motor lagi Motor legenda Dan kebetulan Dia parkir di ruko yang kosong Di daerah galaksi Bekasi Dan seperti biasa guys Gue emang tukang colong motor ya Tapi Boom Pejokimah selalu ada Alhamdulillah Boom Bullshit So guys, welcome back Sekian muru vlog Now Gue mau Men-test ride lagi nih Men-test ride yang Wow banget guys Tapi mungkin sebelumnya Mungkin sebelumnya kalian ngeliat Gue beda ya Apa namanya Dari segi Angle kamera Dan dari segi helm Serta dari segi glove Dan semua ini gue pinjem dari yang punya motor ini Yang punya motor ini Adalah motor vlogger juga guys Nama channelnya Mars Corzini Ya, dan motornya ini adalah NSRR NSRR Ini adalah motor NSR yang bener-bener pertama kali keluar di Indonesia Tahun 94 Itu gue belum lahir guys Dan Motor ini dibeli sama si Mars Corzini ini Tahun 96 Atau mungkin juga dia ini beli bekas gue gak tahu Hehehe Indinya ini motor ini tahun 96 Dan for your information Motor ini keluar pertama kali tahun 94 Dan motor ini masih standar ting-ting guys Mosin Nopo Segala macem itu masih standar semua Dan yang gue pakai ini adalah helm Sui Helmnya dia juga Sarang tangan, helm, kecuali kamera gue pinjem semua Wow Karena gue gak bawa helm Karena helm gue gak tahu dimana Enggak bong Helm gue ada Enggak, tapi lagi Di somewhere lah Hehehe Lagi gak gue bawa So, langsung aja guys Kita bahas seputar motor legenda ini Enggak, bukan motor legenda Bukan itu Motor ini tuh legenda guys NSRR pertama yang ada di Indonesia Coba Wow Dan Seperti biasa Gue test ride di Galaxy Dan keadaannya rame Sebenernya agak gak etis ya Test ride motor Yang Oh my god Disini NSR NSR baby Terus dia juga karbunya Karbu PE 26 Bukan PE 28 Kalau PE 28 Kalau PE 28 itu Dia dipakai sama NSR yang SP Kalau NSRR ini Dia PE 26 Dan itu masih original Dan lu tahu gak gak Si Mars Corzini ini Dia ini temen SMA gue Dulu waktu SMA Gue pernah Dari Bekasi Ke Kerawang sama dia Dan Buset dah Ninja gue Ninja 250 karbu Itu gak bisa ngejar ini Sumpah Gak bisa ngejar ini gue Nah Asli ini motor setan Motor setan Motor setan yang kalem Jadi di RPM atasnya itu gak seberlapa gitu RPM bawah maksudnya Sorry Keluarnya di RPM 9.000 Enak banget Gue sebenernya pengen motor 2tap loh Gue ini sebenernya lagi ngidam motor 2tap Ya motor-motor kayak gini Motor-motor sport 2tap gini ya 150cc lah Ya kalau Kalau sanggup mah NSR 250 gak gak apa-apa Mungkin kalian ada yang mau ngirim secara gratis ke rumah gue Anjas Mail time Mail time Mail time gitu Gue belum pernah dapet Mail time Pengen but Kode-kode Punggungnya cepet juga ya Engine breaknya juga enak Oh shit Tarikannya gak mau Gak mau Gak mau Oh man God Oh 2tap itu punya Apa ya Punya karakter sendiri lah Beda rasanya Kalau lo mau ngebut Pakai 4tap sama 2tap itu beda Dan beloknya juga Beloknya juga gak terlalu jahat Kayak R25 sama Ninja Masih lebih gampang beloknya Dia radius putarnya itu lebih Lebih jauh loh Oh God Motor enak banget Motor ini enak banget Aduh ini orang mau kemana lagi Aduh supir Grabjack gak Kake lespion tuh dia Oh shit anjay enak banget motor Pengen Gue pengen Gue pengen 2tap Gue pengen NSR NSR Aku mau NSR Apalagi NSR SP Itu kan udah pro arm Itu anjay Takinya belakang Aduh Enak banget itu dilihatnya Aduh pengen Aduh Enak banget itu motornya Gue kalau nyoba motor-motor enak jadi autis Autis Motor ini di bawah santai itu enak Di bawah kenceng juga enak ya Mesinnya juga gak terlalu panas nih sejauh ini gue pake Tapi gak enaknya dia tuh ketaran mesinnya terlaluan Jadi bikin tangan, paha, kaki tuh semuanya tuh geli Serius Terus dia speedometernya juga masih Semuanya analog ya Ya namanya juga motor tua Motor legenda This bag is legend Terus dia speedometernya di stang loh Ini gak tau ya speedometernya ori begini atau Bukan gue gak 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 paham Intinya speedometernya di stang Oh my god Kalau motor yang dari sananya dikasih fairing Emang motor fairing ya motor sport Itu kenapa ya Tarata rata itu dia Enak buat lingkung Enak spesifikasi dari sananya itu Wuuu Karena setiap motor tuh punya Speknya sendiri-sendiri guys Kalau motor naked Dia speknya begitu Biasanya torsinya lebih gede Kalau motor fairing Biasanya dia Powernya lebih gede Atasnya itu lebih gede Gitu-gitu rata-rata sih hampir semuanya begitu Kita stop disini aja Wuuu Wuuu Keren nih tempatnya nih Boom Tengah jalan kan Gak ada obat Netral ini juga gak terlalu Gak terlalu sulit guys Jadi motor-motor ini bener-bener ramah banget Ya jadi Aduh Motornya tuh kayak gini NSR 150R Jir ganteng ya Tapi cuma lampu belakangnya gue gak seneng model-model begini Tapi keren sih Oh my Ini jognya udah dicakar-cakar kucing kayaknya ya Duh sayang banget Terus ini underbondenya Udah ganti kayaknya Underbondenya merknya apa tuh Race Nui Underbondenya Nui Racing Project Lem belakangnya udah Ehm Disc brake Depan juga udah disc brake jelas ya Dan depannya tuh kayak gini guys Wuuu Bener-bener Aduh gimana ya Motor Yang klasik banget Tapi ini bener-bener ori Klasik ya Boom keren banget Palangnya tiga lagi anjir Pelaknya 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 palangnya tiga Dan dia tuh catnya agak kebiru-biruan gitu Metalik-metalik Biru-biru gitu Anjir keren banget Anjir gue baru nyadar pelaknya kayak begini Anjir Catnya keren banget Aduh Emang bener-bener nih Cat Anjir Udah 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 gue bingung ngomong apa lagi Ini kelapetnya masih ori Kelapetnya masih ori Full system masih ori semua Eh yaudahlah gitu aja Gue aja masih mukeng ini Udah kalau gitu guys Gue pamit undur diri dulu Jika kalian menyukai video ini Silahkan klik jempol ke atas Sampai jika kalian tidak menyukai video ini Silahkan klik jempol ke bawah And I'm signing up Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe Supaya kalian semakin bahagia And Peace